Keputusan FIFA memberikan amanah kepada Indonesia untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023, tengah menjadi bahan perbincangan hangat saat ini. Apalagi keputusan tersebut tiba-tiba datang setelah Indonesia sempat dicabut hak statusnya sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023, akhir Maret lalu, ajang Piala Dunia U17 2023 bisa diartikan sebagai ujian nyata bagi nyali skuad Timnas Indonesia U17. Aspek mentalitas menjadi bagian terpenting yang akan dipertaruhkan pemain Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Kepastian Indonesia mendapatkan hak tuan rumah Piala Dunia U17 2023 telah dikonfirmasi oleh pihak FIFA. Terdapat sebuah alasan mengapa Indonesia ketibaan durian runtuh dipercaya sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Alasan tersebut tak lain karena Peru yang menjadi tuan rumah utama Piala Dunia U17 2023 dicabut haknya karena dianggap tidak siap. Kepercayaan yang diberikan FIFA kepada Indonesia untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023 jelas seperti angin segar. Di tengah usaha, sepak bola Indonesia bangkit dari keterburukan dan tragedi. Status tuan rumah Piala Dunia U17 2023 wajib dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Piala Dunia U17 2023 bisa dimanfaatkan sebagai momentum sepak bola Indonesia untuk menunjukkan citra terbaiknya ke penjuru dunia. Lebih dari itu, Piala Dunia U17 2023 akan menjadi ujian sempurna bagi para pemain Garuda muda untuk menunjukkan potensi terbaiknya. Apalagi jebolan Piala Dunia U17 2023 biasanya dipantau oleh para pemandu bakat klub elit sedunia. Alhasil Piala Dunia U17 2023 layak dijadikan pijakan bagi para pesepak bola Indonesia untuk membuktikan kualitas terbaiknya di atas lapangan. Agenda Piala Dunia U17 2023 dijadwalkan akan digelar mulai tanggal 10 November sampai 2 Desember 2023. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!